Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih aja dimikirin Oh Bella Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Buka sih tunggu bu Ada apa? Ehh 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 Maaf ya bu Ada yang harus saya urus Sampai ketemu di atas ya bu Ehh 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 Di situ jelas banget potensi market hotel di beberapa negara. Kamu boleh lihat? Iya, Pak. Ngapain dia ada di sini? Bela, kamu sudah ditunggu bukasi di teras atas. Terasnya di sebelum mana ya, Pak? Sekarang kamu naik lift sampai lantai 14. Setelah itu naik tangga sampai lantai 16. Karena terasnya ada di lantai 16. Iya, makasih, Pak. Pak, apa Bapak tadi lihat Bela kemana? Bela tadi nyusul bukasi ke teras atas, Pak. Ngapain Mama sama Bela di teras atas? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Bila cinta terlagi untuk... Aku harus bilang sama Bela untuk menjauh dari orang-orang ini. Mereka orang-orang yang punya hati. Di hati mereka cuma ada uang, uang, dan uang saja. Bela tidak pantas ada di antara mereka. Kok aneh banget ya? Tante Kasih mau ketemu sama aku, tapi di tempat kayak gini. Tari. Tari. Itu kan suara yang terkasih, suara dia tahu kan? Tanda Kasih, Tanda Bangun Tanda, Tanda Bangun Tanda. 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 Ya Allah. Tanda. Tari kamu kenapa sih? Itu pak, Bella pak Bella dorong bukasi pak, sampai bukasi luka-luka Bella, di mana? Di lantai atas pak Bella Mama Bella, kamu gimana? Gila ya, kok kamu tegang ngedorong mama sampai mama jatuh luka-luka kayak gini? Enggak, enggak Ju, bukan saya Saya sama sekali gak ngedorong ibu kamu Minggir Kamu lihat aja Kalau sampai terjadi apa-apa sama mama saya Saya janji, saya gak akan sungkan-sungkan untuk ngabisin kamu Ngerti? Ma Mama Ma 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 Mama Ma sadar, Ma Mama Mama sadar, Ma Mama bangu Ma Halo Rumah sakit medika Iya Tolong kirim ambulans ke Hotel Omega sekarang Cepat pak Ma Astagfirullahaladzim Kok bisa-bisanya jajun hidup aku seperti itu? Ayo, pat pat pak Mama Mama Astagfirullah, kenapa semuanya jadi seperti ini? Ya Allah, tolong lindungi Tata Kasih. Ibu Sari, saya nggak tahu Ibu kenapa Ibu Kasih bisa jatuh dari tangga. Ibu percayakan sama saya. Saya benar-benar nggak tahu, Bu. Waktu saya datang, saya lihat, tiba-tiba Ibu Kasih udah jatuh gitu aja. Saya nggak mungkin nyelakain Ibu Kasih, Bu. Saya benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Ibu percayakan sama saya. Ibu. Semua sudah menunggu Ibu di depan ruang ICU. Dan sekarang, Bu Kasih sudah mendapat penanganan yang serius dari dokter. Ya, saya sekarang ke sana. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Ibu Sari. Engkau tahu, Ya Allah, kalau hamba tidak melakukan hal itu, hamba mohon, kabulkan doa hamba. Ya Allah, hamba nggak mau Ibu Sari yang selama ini selalu baik pada hamba, jadi membenci hamba karena kesalahpahaman ini. Ya Allah, tolong selamatkan kasih. Tolong jangan ambil nyawanya. Dan jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya, Ya Allah. Dokter, bagaimana keadaan menantu saya? Dia baik-baik saja, kan? Maafkan kami, Bu, ya. Kami telah berusaha dengan sebaik mungkin. Tapi anak Ibu masih koma. Ini semua gara-gara Bella. Lihat saja. Joe akan balas perbuatannya. Dan buat dia sangat-sangat menderita. Dia harus membayar semua penderitaan yang sudah dialamin keluarga kita. Joe akan lapor Bella ke polisi. Hehehe, bagus. Ternyata usaha gua berhasil. Hehehe, mampus lu, Bel. Nggak, nggak, nggak. Itu tidak boleh terjadi. Aku harus mencegahnya. Surya. Ibu mau bicara sama kamu. Berdua saja. Kamu ngapain ada di sini? Pergi. Pergi dari kehidupan saya dan keluarga saya. Pergi. Kejadian ini bisa berpengaruh buruk pada reputasi hotel kita. Apalagi kalau kasus ini sampai ke tangan polisi. Dan mereka juga akan berpikir. Kalau keamanan hotel kita itu tidak terjamin. Dan mereka juga akan berpikir ulang untuk menginap di hotel kita. Jadi menurut Ibu, sebaiknya kasus ini dirahasiakan dari polisi, pers, dan orang lain. Itu berarti si Bella terbebas dari masalah ini. Tapi apa yang dikatakan si Rene Tua ini ada bernyaju juga. Kamu nggak keberatan kan, Sur? Itu ide bagus, Bu. Tenang aja, Bu. Saya akan pastikan tidak ada satu orang pun yang tahu tentang masalah ini. Termasuk polisi sama pers. Sekarang saya harus bicara sama jujur, ya? Syukurlah, Suri yang mau mendengarku. Bella, Bella lo nape. Bella kok polong-polong lo nangis, Bella? Bella, ya Allah, Bella lo nape, Bella. Ngomong, ngomong, Bella. Cerita sama Ibu ada apa, Bella? Ya Allah, Bella ngomong. Ada apa sih? Ada apa, Bella? Ayo, Bella. Bella, kamu jangan ais dulu. Ayo, cerita sama bapak, sama ibu. Siapa tahu bapak sama ibu bisa mengurangi beban kamu. Ayo, cerita. Ibu kasih, Bu. Ya, kenapa, Ibu kasih? Kenapa? Ibu kasih jatuh datang ke hotel. Semua orang nyangka kalau Bella yang ngelakuin ini. Bella nggak tahu, Bu. Waktu Bella datang, Ibu kasih udah jatuh. Mereka kira Bella ingin dorong Ibu Kasih. Bella nggak mungkin, Bu, setiap itu ngelakuin, ngelakuin ini kepada Ibu Kasih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa jadi begini, Bella? Bapak kan sama ibu sudah bilang berkali-kali, Bella. Jauhi keluarga itu. Keluarga itu cuma akan bawa bencana buat kamu. Kalau sudah begini bagaimana? Coba kalau tiba-tiba mereka lapor polisi dan kamu bisa dipenjara gara-gara tuduhan percobaan pembunuhan. Mau kayak begitu? Astagfirullahaladzim si Bapak. Bukan denangin anak, malah aku nakutin anaknya. Ya Allah, ya Rabbi. Bella, lo tenang aja ya, Bella. Kagak bakalan ada orang yang berani nakap lo ya. Nih, Ibu tahu banget. Orang buat nyakitin semut aja lo, kagak tanya apa lagi nyakitin orang ya, Bella. Nih, Ibu, percaya lahir batin, Bella. Percaya kalau lo tuh kagak salah ya. Nih, Ibu, bakalan, Bella, lo mati-matian, Bella. Kalau ada yang berani nakap lo. Ya, Bella, ya. Ya Allah, anak Ibu. Astagfirullahaladzim. Tenang ya, Bella, ya. Tenang ya, Bella, ya. Dokter, bagaimana keadaan istri saya, dokter? Begini, Pak Surya. Maaf sekali saya memberitahukan berita yang kurang bagus untuk Anda, Pak. Luka yang dialami istri Anda ternyata cukup parah. Kepalanya terbentur. Sehingga istri Anda mengalami koma saat ini. Sampai kapan, dokter? Saya tidak bisa memastikan. Luka di kepalanya mengalami benturan yang cukup serius. Jadi, seberapa parah efek dari benturan tersebut. Kita masih harus menunggu hasil tes lab-nya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu, saya perbising. Joe... Kamu harus segera ngabarin Raffi soal ini. Iya, ya. Joe udah coba untuk hubungin Raffi. Tapi Raffi nggak bisa dihubungin. Kayaknya dia lagi di lapangan. Mungkin nggak ada sinyal atau handphone yang lagi low-back. Tapi Joe udah suruh orang untuk tetap nyariin Raffi. Tapi Joe, kamu juga harus bilang sama Raffi. Kalau apa yang dialami mamamu ini, murni sebuah kecelakaan. Tapi yang... Kamu itu jangan lupa. Raffi itu sangat mencintai Bella. Dia tidak akan percaya kalau Bella semua yang melakukan ini. Kamu ngapain ada di sini? Pergi. Pergi dari kehidupan saya dan keluarga saya. Pergi! Hei! Astagfirullahaladzim! Pak Jojo, eh! Situ Barso ngomong apaan tuh? Kurang ajar banget. Anak-anak kita dibikin maki di depan mata kita sendiri. Hei! Kebangetan ya! Hei! Enggak! Gak apa-apa ya Pak Soalnya. Ini orang kurang ajar nih. Ibu. Udah gue. Ayo kasih lepasin Pak. Itu orang kayak seomong untuk kudu dihajar emang. Biar nggak ngeremehin orang misalnya kayak kita. Eh! Jaga ya omongan situ ya. Bukannya terima kasih sama kita. Nih kita bertiga dalam kemari. Mau jenguk emas itu. Bukannya bersyukur menara kita yang dibikin maki. Kurang ajar kebangetan. Ada bagusnya juga kemukuman seperti ini. Setidaknya rahasia aku akan tetap aman bersama kamu. Rahasia tentang siapa bela yang sebenarnya akan terkunci rapat seperti mulutmu yang mempisuk. Jangan mentang-mentang lu gak suka sama bela. Terus lu seenaknya nyala-nyalain bela cuy. Gue tau banget siapa bela cuy. Dia nggak mungkin tegak nyakitin siapapun termasuk sama mama. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Heh! Kamu sama orang tua kamu itu sama aja ya. Gak punya rasa malu. Sekarang apa yang kamu tunggu lagi? Keluar dari sini! Lepasin bapak! Lepasin pak! Entah anak! Mesti dikerus! Sabar! Biar takut-takut! Sabar! Sabar! Astagfirullahaladzim Jojo! Maaf bu! Pak! Maafkan cucu saya ya. Saya sudah tahu duduk persoalannya. Bahwa bela tidak bersalah. Dan bela juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan kecelakaan kasih. Tapi tidak semua orang bisa menerima hal ini. Masih ada yang emosi dan marah. Dan betul-betul mengira bela yang melakukannya. Jadi tolong. Kalau bisa bela diajak pergi dari sini. Untuk sementara jangan ada di sekitar sini dulu. Biar semuanya tenang. Saya bisa mengerti bu. Terima kasih. Ayo bela kita balik disini. Udah gaya gak tahan nih. Enggak cipat Jojo. Kayanya selangit semuanya. Udah ayo. Udah lah menunggu apa lagi. Cepetan! Kenapa semua ini mesti terjadi sama aku? Kenapa semua gini-gini? Di sini Pak, kami akan membangun kolam renang beach concept. Jadi nanti mereka yang akan datang merasakan suasana pantai. Bukan merasakan suasana di kolam renang, Pak. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Ide yang sangat cemerlang. Saya sangat setuju dengan ide itu. Kira-kira kapan ya mau direlokasikan? Rencana tidak lama lagi, Pak. Bagus, bagus, bagus. Tapi, Telepon kamu kenapa sih dari tadi? Nelfon aku gak kenapa-kenapa kok. Backway aja. Nih. Kamu tau gak? Dari tadi semua orang nelfonin kamu. Tapi gak ada yang bisa. Nelfon aku? Emang ada apaan sih? Mama kamu kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit. Mama. Mama kecelakaan. Belah, kamu gila ya? Kok kamu tegang ngedorong mama sampai mama jatuh luka-luka kayak gini? Kamu sama orang tua kamu itu sama aja. Gak punya rasa malu. Kamu, sekarang apa yang kamu tunggu lagi? Keluar gak sih? Gara-gara kejadian ini, Jojo pasti gak akan maafin aku. Sekarang harapanku untuk bisa bersatu dengan Jojo udah benar-benar tertutup. Jojo gak akan pernah mau nerima aku lagi. Bu, tau gak sih, Bu? Aku denger-denger gosip dari kantor. Jadi gini ceritanya. Bu kasih kan nelfon Bella, suruh dia datang ke kantor. Terus mereka bertemu deh, Bu. Eh, malah mereka berantem. Terus saking emosinya si Bella nih, Bu. Dia gak dorong bu kasih dari tangga. Eh, malah yang terjadi luka-luka deh, Bu. Parah banget deh, Bu. Sekarang bu kasihnya aja lagi sekarat, Bu. Astagfirullahaladzim, Lina. Lo tuh tiga teganya ya ngomong begitu sama saudara sendiri. Heran deh. Ya ampun, Ibu. Aku kan bilang cuma apa yang aku denger, Bu. Gak dilebih-lebihin kok. Udah, diem loh. Diem, diem. Awas loh ya, kalo lo ngomong begitu lagi sama si Bella. Entuh si Bella kagak salah. Lina, diem tuh kagak salah. Entuh cuman kecelakaan. Eh, lo inget tuh. Kecelakaan. Jadi lo kuduk ngomong sama temen-temen di kantor lo. Kalo si Bella, tuh kagak salah. Ngerti lo. Mampus lo memang. Iya, Bu. Mudah-mudahan Mama gak akan apa-apa. Jo. Sebenernya apa yang terjadi sih, Jo. Gimana keadaan Mama? Mama masih koma. Dan ini semua gara-gara Bella. Bella udah mendorong Mama. Dari tangga. Sampai Mama harus ada di rumah sakit kayak gini. Enggak. Enggak mungkin, Jo. Bella gak mungkin ngelakuin itu. Lagian buat apa? Yang mana gue tau. Mungkin aja karena dia kesel. Karena dia gak bisa ngedapetin gue atau lo. Jadi dia numpahin semua kesalahan itu ke Mama. Cukup, Jo. Lo gak usah ngada-ngada ya. Gue gak ngada-ngada, Raf. Gue liat sendiri kejadiannya. Dan gue gak akan pernah maafin Bella karena hal ini. Gue gak peduli Bella itu siapanya lo. Tapi yang pasti. Gue janji. Kalau Bella akan menerima ganjarannya atas perbuatan ini. Kalau perlu gue akan laporin dia ke polisi. Jum, Bob, Jo. Jo. Jangan mentang-mentang lo gak suka sama Bella. Terus lo seenaknya nyala-nyalain Bella, Jo. Gue tau banget siapa Bella, Jo. Dia gak mungkin tegak nyakitin siapapun termasuk sama Mama. Gue tau. Lo ngomong kayak gini karena lo lagi suka sama Bella. Tapi lo juga harus pake otak lo. Jangan cuma perasaan lo doang. Jangan mentang-mentang karena Bella itu adalah cewek yang lo cintai sekarang. Jadi lo lupain Mama. Lo jangan sampai kehilangan akal sehat lo, Raf. Lo jangan beko. Jo. Gue kasih tau ya sama lo. Emang sekarang gue lagi jatuh cinta sama Bella? Tapi gue masih bisa guna yang akal sehat gue secara logis. Atau mungkin lo sendiri yang kehilangan akal sehat lo? Saya minta maaf. Karena saya udah ngelakuin hal yang buruk sama kamu. Bila cinta tak lagi untukku Bila cinta tak lagi untukku Mama harus sembuh ya, Ma. Mama harus kuat. Pasti Mama lagi istirahat sebentar ya, Ma. Dari masalah yang Mama ada di sekarang. Mama pasti lelah ya. Lihat masalah Rafi sama Jojo. Mama sayangkan sama Rafi. Mama Jojo. Papa, Eyang. Makanya Mama harus sembuh. Mama gak akan tega ninggalin Rafi kan, Ma. Karena Rafi sayang banget sama Mama. Kata Jojo, Mama jadi gini karena Bella ngedorong Mama dari atas tangga. Bahkan Jojo mau ngelaporin Bella ke polisi, Ma. Anda aja Mama gak koma. Mama pasti tahu yang sebenarnya, Ma. Mama pasti bisa bilang semua orang. Kalau Bella gak salah, Ma. Bella tuh gak salah. Ma. Mama lebih sayang sama Mama. Ya Allah. Sembukan Mama ya Allah. Terima kasih. 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 Bila cinta terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.